Cahaya pembelajaran kitab suci Al-Qur'an tak pernah padang, meski berada di atas bukit, puluhan sentri dari Kelurahan Kalipuro dan Desa Ketapang tetap bersemangat mempelajari Al-Qur'an di Pondok Jabal Nur. Menurut pengasuh Pondok Ustadz Nur Sohef, Pondok tersebut baru berdiri setahun yang lalu, bermula dari keinginannya untuk memberikan wadah pembelajaran Al-Qur'an kepada anak-anak di sekitar lingkungan Papri. Apalagi, selama ini lingkungan tersebut cukup terkenal dengan lingkungan sentri. Berbekal satu orang pengajar yaitu Al-Qur'an, anaknya yang sudah lulus sarjana pendidikan agama Islam, Sohef pun kemudian memberanikan diri untuk mendirikan Pondok Mengaji. Karena belum memiliki modal, dibangunnya sebuah Pondok sederhana dari kayu dan bambu di atas tanah warisan kakeknya. Karena dibangun semampunya, jadilah Pondok Tempat Mengaji yang bentuknya menyerupai kandang kambing. Setelah satu kandang berdiri, mulailah berdatangan beberapa anak ke tempatnya untuk mengaji. Sebagian adalah anak yatim yang selama ini dirawat oleh Sohef. Kebetulan, Sohef mendirikan yayasan anak yatim untuk memfasilitasi anak-anak di sekitar lingkungan Papri. Tak lama berselang, kabar berdirinya Pondok Jabal Nur rupanya ikut mengundang sebelas pemuda-pemudi untuk ikut menjadi pengajar di tempat tersebut. Yang menarik, sebelas orang itu juga sarjana dan lulusan pesantren yang selama ini nyantri di luar Banyuwangi. Mereka ingin ikut mengabdi sebagai pengajar di lingkungan tempat tinggal mereka. Kini, total ada 12 orang sarjana yang mengajar di Pondok Jabal Nur. Terus di bawahnya itu TPP Nurul Islam Jabal Nur. Ya sudah satu tahun berjalan, katanya seperti ini. Ya sampai tahun sudah kelihatannya seperti ini, anak yang sekolah antara 80 lebih. Ya antara 90-an bahkan gitu kan. Ini akan bergantian. Saya rekrut guru dan 20 orang. Dan ya setiap saya tanggal tua, ya saya nyari. Dan untuk membantu-bantu guru. Cuma saya tarik SPP itu sepuluh ribu per anak. Kadang itu separuh yang membayar. Jadi saya yang bertanggung jawab selaku pengasuh di sini untuk mesejahterakan bumbunya. Karena terbatas biaya. Yang penting anak itu enggak kehujanan, enggak kepanasan. Walaupun bambu, saya paksa berdirikan. Ya Alhamdulillah, ini saya baru kemarin ini. Ya enggak sampai satu bulan saya ngerahap ini. Jadi aslinya ya ini, yang selatan ini. Tapi selalu ada denatur pak ya, maksudnya ada yang nyumbang. Ya ada yang nyumbang, saya tak kumpulkan untuk membetulkan tempat ini. Sobaya anak-anak itu nyaman untuk menempuh ilmu di sini. Sekarang ada berapa kelas di sini? Ya ini, berarti empat kelas dengan. Jadi kadang-kadang itu ya anak 80, ada yang bayar dengan separuh. Ya separuhnya enggak bayar. Ya saya diamkan aja. Yang penting anak ini bagaimana? Entah cari ilmu di sini, saya berusaha cari untuk menutupi kekurangan itu. Ya mudah-mudahlah ada rizanya Allah, ada donatur yang membantu kita. Rapi, anak hebat, oke! Berapa orang bu, nanya ke sini bu? Dua. Laki-laki semua? Perempuan semua. Kelas berapa bu? Yang satu TPG udah. Yang satu masih kecil. Tapi puas bu ya dengan ngaji di sini? Ada hasilnya bu? Ya, ada hasilnya. Cepet enggak atau gimana? Ya, cepat ya. Kena ano apa? Kena ano, pelajarannya paham, lekas paham gitu. Belajarannya. Berarti cara pembelajarannya bagus di sini bu ya? Iya, bagus. Sudah berapa lama ngaji di sini bu? Sudah lama, sudah lebih satu tahun. Bulle yang akan datang. Jangan lupa hal. Terima kasih.